Pembalap andalan Yamaha Monster Energy Fabio Quartararo tiba di Bandara Bizam Lombok Senin malam. Juara dunia MotoGP tahun lalu itu berulang kali menyampaikan terima kasih di hadapan Awak Media. Humas Angkasa Pura Arief Haryanto mengatakan untuk kloter kedua ini ada sekitar 130 orang termasuk pembalap dan tim ofisial tiba di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid. Sedangkan untuk penerbangan terakhir para pembalap yaitu pada 16 Maret mendatang selain itu terlihat juga tim KTM dan Ducati yang tiba di Bandara Internasional Lombok di mana para pembalap dan kru lalu dibawa ke penginapan di Kuta Mandalika Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat untuk beristirahat sebelum mengikuti sesi latihan pada tanggal Kamis 17 Maret nanti. Diketahui dalam pergelaran Pertamina Grand Prix of Indonesia nanti Mark Marquez dan Quartararo sama-sama mengejar podium. Sebelumnya keduanya gagal naik podium di race pembuka MotoGP Qatar. Jadi total rencananya ada sembilan penerbangan yang akan membawa pembalap maupun kru balap dari Jakarta ke Lombok. Untuk malam ini ada pembalap nggak ada pembalap? Gimana? Untuk malam ini ada pembalap? Ada, ada pembalap. Tadi nampak ada beberapa pembalap. Mungkin kebetirnya nanti bisa teman-teman cek sendiri. Sampai jumpa di video selanjutnya.